Bermerek, murah, di tokonya masih kepajang, emang ada? Hai, balik lagi di channel aku Tia Sprada untuk yang nanti, soal nonton videonya, jadi suka sama video ini, jangan lupa apa, like video ini, also subscribe ke my channel, karena aku upload seminggu harusnya dua kali, jadi jangan sampai ketinggalan siap videonya. Kak, alesan mulu nih gak upload-upload, padahal kita tuh udah nungguin banget, ya aku tau, cuman emang belakangan ini sibuknya gak bisa diprediksi, so I'm so sorry, ini bener-bener di luar kuasa aku, maafin kalau masih ada kurang dan telat-telat dikit. Lama gak ketemu, ini adalah film yang pertama aku setelah Ido Fitri, jadi aku tau ini telat banget, tapi minta Aydin of Aydin, mohon maaf lahir dan batin, lebih baik telat untuk minta maaf daripada gak sama sekali, karena pasti ada aja perkataan dan ucapan aku yang kurang berkenan, sengaja atau tidak dari sengaja, semoga dimaafkan, dan kita semua dari Nol lagi ya, kelan dong ya kan. Ini video sebelumnya udah pernah aku bikin, dan aku pengen bikin part 2-nya, kenapa? Karena memang responnya yang pertama bagus, yang kedua aku juga masih pengen ngegali apakah ada harta karun lain tentang barang branded yang murah, karena nih di video aku yang pertama itu, aku bisa bilang sukses berat, yang aku unbox di video itu semuanya aku pake, dan aku setelah proses cuci, setrika, kotor-kotoran, dan segala macemnya, aku gak ada masalah, gak ada yang kayak tiba-tiba cepet bolong, cepet robek, atau apa-apa, gak ada, dan shocknya memang ada beberapa produk yang aku unbox di video itu, masih ada di store-nya mereka, jadi kayak, waaat, ada barang apa lagi, jadi ini adalah hasil ubek-ubukan. Aku yang kedua, jadi kalau kalian pengen tau, barang branded apa, temuan barang branded, yang harganya murah, meriah, best seller, apa lagi, dan yang tentunya bagus sih. usah malam-malam lah ya, keep on watching. Paketannya udah ada di sini, biasanya kalau kalian abis lebaran kan, suka pegang angpau lebaran tuh, ya kan, semoga ini bisa menjadi rekomendasinya, aku lagi bongkar ya, sambil aku bongkar, seperti biasa, aku mau kenalan, karena siapa tau ada yang nyasar, dan bingung, apa ini, channel apa ini, gitu kan, Hai, aku Tias, hobi ku tuh, belanja sama makeup, jadi emang, channel ini, akan berbicara, akan seputar itu, itu aja gitu, makeup, dan skincare mungkin, dan tentunya ada belanja, baiklah, aku random aja, dari urutan, yang menurut aku menarik dulu aja, yang pertama dulu, alright, apa nih, millennia guarantee card, wow, jadi dia tuh ada garansinya, katanya, ooooh, jadi disini katanya, kalau kalian ngumpulin 10 kartu ini, bisa dapet hadiah, terus punya garansi, yang pertama, boleh tuker size, bebas reject, excellent customer care, maksudnya kayak, online terus gitu, kalau kalian mau tanya-tanya, solusi garansi tuker size ini, saya kasih nilai plus lah, oke, ini yang pertama, ini dia, sepertinya ini kegedean ini saya, tapi ya gak apa-apa juga gitu, siapa tau, jangan dong, jangan doain gue makin gendut, tega ya, kalian tega emang ya, abis lebaran, beneran saya melar nih, makanya saya lagi diet, tapi ya, nah ini adalah celana, lurus-lurus gitu, jadi gak pensil, gak ketat, gak cut bray juga, ini aku kasih deh, contoh looknya, kalau misalnya kalian, mau pakai cigarette pen, ini jadinya kayak gini, dan ini look yang, aku lagi, senengin aja sih, belakang ini, gitu, ini warnanya navy blue, ini kalau jahitan, ya jahitannya barang branded ya, gimana dong, ya pasti bagus, seletingnya juga bagus banget, kancingnya oke, semuanya oke, manis banget, kantongnya, ini kebetulan, hiasan ya saya, jadi ini ada kantong, di belakangnya begini, tapi ini sebaik kalau dibuka, gak ada, begitu aja, mari kita, mari kita coba, oke, itu tadi celananya, ini yang kedua, oh masih celana lagi, sejujurnya, saking lamanya, saya belanja ini, saya jadi lupa, kalau saya belanja apa aja, oke ini yang kedua, aku mah takut deh, saiznya salah, tapi takut juga, kalau saiznya bener, berarti gue gede banget, gitu, ini adalah white leg pen, kayak gini nih gambarnya tuh, nih kalau dipakai nih, jadinya tuh kurang lebih, gini gitu maksudnya, ini warnanya army, lucu sekali, dia ada aksen kayak, pitanya gitu di depan, bisa dicopot gak sih saya, pitanya, kayaknya bisa ya, bisa kok bisa, oh ya bisa, bagi banget, ini ada, ada mereknya lagi di belakang, cuman ini mereknya tuh, ketutupan sama sih, belt ini, kalau emang kalian gak mau pake belt, ya berarti baru keliatan, lucu sih ini longgarnya, yang literally longgar banget, liat segini, gedean cananya, di pada muka gue, first impressionnya oke, tapi saya mesti coba, untuk membuktikan, bahwa mereka beneran oke, let's go, baiklah, ini yang berikutnya, wow, karena saya lagi suka banget juga, sama beginian, nih, apa namanya, sweatpants, sponsbo, atau squarepants, gak lucu, gak apa-apa, mohon maaf, receh ya say, yaudah bahannya bagus, jahitannya oke, dan segala macem, ini kantongnya nyata, yang tadi juga yang nomor 2 nyata, maksudnya beneran kantong gitu, yang ini juga oke, kantongnya kanan kiri, yang aku suka ya, kalau ngeliat dari, kayak gini nih, ini bentuknya tuh, yang bakal, agak curve gitu, kan ada yang, cana jini-oh jini banget gitu, sweatpantsnya ini, enggak, pokoknya nanti, sepanjang video ini, aku kasih liat, ekspektasi aku, untuk produk ini tuh, kira-kira kalau dipakai, tuh maksudnya, mau digimanain loh, maksudnya dibikin style model apa, ini kayaknya, bakal begini, tuh seperti itu, cobain, let's go, kayaknya percelanaan, udah beres apa belum ya, kayaknya udah ya, karena kalau ngeliat yang, berikutnya, itu adalah sweater, siapa sih yang suka banget, sama sweater, karena saya salah satunya, aku udah pernah cerita, di salah satu video ku, yang sebelum-sebelumnya, kalau emang aku tuh, dari jaman sekolah, pemakai sweater, sampai diomelin, karena di kelas, atau dimanapun, dijumpai selalu, menggunakan sweater gitu, dan masih berlanjut, sampai dengan di usia sekarang, dan ini one of my favorite, ini juga sweater, yang sering banget ditanya, kayak Kak, itu belinya dimana, di toko apa, terus, ih matching my nails, banget ya sweaternya, norak, dan segala rupanya, saya siapa ini, kebetulan aku belinya import, di website luar, dan udah, dan itu juga barang unboxing, ini tuh sebenarnya, jadi bisa scroll aja, atau nanti aku taruh deh, disini deh, berikan gak biung, nah ini, klik, tonton, tapi gak tau, barangnya masih ada apa enggak ya, oke, nextnya ini adalah sweater, ini sweater yang, aku pengen matchingin sama anakku, sebenarnya, karena aku punya, tapi lagingnya gitu, aku pengen punya versi sweaternya, dan kamu tuh emang, motif yang, tak lekang dimakan, apapun gitu, dimakan waktu, dimakan model, dimakan, iya pokoknya gitu lah, itu tuh bakal selalu, jadi look yang, tetap evergreen, kayak lagu gitu, dari brandnya, Old Navy, kalau gak salah ya, terus sizenya M, untuk M nya gede ya, ini untuk M nya gede, jadi, please banget, di cek lagi, size chartnya, tiap kalau mau belanja, karena ini M nya aja, segede gini, kecuali kalau emang kalian, memang pengen yang, crazy oversize, kalian cari XL, padahal badan kalian M, gak apa-apa juga, tapi ini aku pengennya, dia kayak sedikit, ya gak ngepas badan banget, cuman, tetap gak keliatan, kedodoran di aku nih, looknya kira-kira, aku mau bikinnya tuh, kayak gini, sweatpants, abu-abu tadi, pakai ini kayaknya lucu ya, nantilah aku cobain, dan dia daleman, sweaternya tuh, yang seperti ini, tuh dia dalemannya tuh, yang halus banget gitu, jadi apa ya ini ya, say, pokoknya dalemannya kayak gini, ini halus banget, tapi ini anget ya, sweater tuh kan, ada kayak sweater yang bahannya tebal banget, ada yang bahannya tipis, ini kayak aku pakai, ini tipis banget, ini juga tipis banget, tapi kalau dipakai tetap bakal anget, karena memang si bahannya sendiri tuh, menghangatkan tanpa harus bikin keliatan bulky, gitu kira-kira, gak percaya kita cobain aja, let's go, yang berikutnya, ini ada plate shirt, apa, kemeja kotak-kotak, pokoknya yang aku, yang aku beli semuanya disini, yang aku bisa bilang, kalau dia itu akan tidak lekang, dimakan waktu, maksudnya gini, beli model ini, mau pakai tahun berapa aja, masih kelihatan, oke gitu, maksudnya, gaya, ih, so lasir banget, gaya, enggak, gak bakal dibilang kayak gitu, menurut aku ya, ini kebetulan, flannel yang untuk perempuan, karena ada cube nut, ada cube nutnya di belakang, aduh aku susah gak seliatnya, tapi dia ada cube nutnya, cube nut itu adalah, ada jahitan yang bikin badan kalian, curve-nya kelihatan gitu, kalau misalnya kalian, biasa pakai plate shirt, atau flannel, atau kemeja kotak-kotak, punya cowok kalian, atau punya bapak kalian, atau punya siapapun yang emang cowok, pasti dia akan, potongannya akan lurus kayak gitu aja, tapi kalau yang potongannya perempuan, dia bakal tetap bikin kayak gini, walaupun, kalian gak pakai size yang ngepas banget badan, tapi looknya akan tetap kelihatan, curve-nya, dari badan kalian, biasanya kalau cewe kan pengennya pakai yang oversize, tapi pengen tetap kelihatan bentuknya, cewe memang memiumkan, ya begitulah, bahannya tuh bahan flannel, cuman bukan flannel yang tebal banget, kalau kalian pernah pegang, bahan flannelnya agar, ini bukan kayak agar, tapi di bawahnya, nah ini tuh mirip banget, sama bahannya uniclo, tapi ini bukan produknya uniclo, ini belakangnya ada giniannya, buat naro, apa, gantungin si bajunya, karena flannel itu rentan, kalau misalnya kalian gantungin, dia bakal ngikutin bentuk gantungan, kan jelek banget jadinya, ini kayak gini, ada dua kantong di depannya, ini motifnya banyak banget ya, kalau singkat aku tuh ada merah, hijau, biru, kayak pelangi lah, dia ada bagian kancingnya juga di lengan, untuk yang kalian yang suka, ngelinting lengan flannel, ini bisa dipakai seperti itu, oke, kayaknya sih kalau ngeliat dari ukurannya, ini bakal pas banget ya di aku, maksudnya gak kegedan, gak kekecilan, panjangnya oke, mari kita coba, ini last but not least, sebenarnya, ih gila ini apaan, gede banget, kenapa gue ngambilnya gede banget, begini, M, tuh, ya sekali lagi, tapi mungkin ini memang, mungkin modelnya memang oversize, bisa jadi, ini bahannya, sweaternya yang begini, sweater ya, dan bahannya yang kayak gini, luar dalemnya, bahannya super banget lembut, dan super banget anget, ini kalau pas musim hujan, kebetulan di Bogor, aku tinggal di Bogor, belakangan ini tuh, gak berhenti-berhenti banget hujan, hati-hati banjir ya, hujannya, dress banget di Bogor asli, ini kalau ngeliat bentuknya, memang bentuk-bentuk oversize sih, keliatan dari lengan yang kayak, agak turun, kayak gini nih, ini kan jahitannya baru disini, sama, ini juga kayak gitu, kayaknya dia bakal lucu banget, kalau pakai si, si sweatband yang tadi, terus yang lucunya lagi, dia selain di depannya ada kantongnya, dia di bagian, aduh nih ribet ya say, aduh, dia di bagian kepalanya itu, apa namanya, kapucon, ada talinya, terus bentuknya gini, gitu, tuh, gitu, terus di bagian bawahnya pula, tuh, bisa ditarik, jadi kayak bakal, muncuk gitu, jadi tetap kelihatan, curve-nya, walaupun kalian pakai yang sebadang ini, ini bakal lucu dah, kayaknya sumpah, udah ya, ih, sumpah gemis, cobain, let's go, oke itu tadi, semuanya udah kucobain, semuanya, aduh, sumpah ya maksudnya gak pernah gagal sih, ini adalah keberhasilan, yang kedua, membeli barang branded, jadi, jempol dua, tentunya ini bikin aku jadi makin penasaran, untuk beli lagi produk-produk yang berikutnya say, atau barang-barang yang lain, atau produk-produk yang menarik yang lain untuk aku, ubek-ubak lagi, ke tokonya rekomen gak? rekomen, tenang say, dia ngirim ini on time, terus barangnya juga gak ada yang cacat, sampai ke aku dalam kondisi baik, gitu ya, gak ada, kan biasanya suka ada nerima bobo apa, apa lah, mungkin kan ada di tumpuk di gudang, enggak, ini semuanya fresh, oke sih, sorry banget kalau misalnya, kak linknya gak bisa dibuka, ya berarti barangnya abis, gitu, atau jenis tersebut abis, biasanya aku akan nyariin, buat kalian yang, di toko yang sama, atau di toko yang berbeda, yang aku pernah beli juga, tapi tetap aku jamin produknya, gitu sih, so ya, semoga video ini bermanfaat, kalau kalian yang sedang, mau menghabiskan duit lebaran, atau sekedar mau belanja, atau sekedar-sekedar menonton video aku, karena aku lama gak upload juga, thank you banget, and ya kalau emang kalian terbantu, atau terhibur, atau ya sekedar suka aja sama video ini, jangan lupa toko, like video ini, also subscribe to my channel, biar kalian gak tinggalan, tiap aku upload video baru, thank you, so, so, I'm watching, see you on my next video, bye guys, bye guys, bye,